Minggu pagi, Petugas TNI, Polri, BP, BD dan warga masih membersihkan sisa-sisa banjir berupa lumpur serta material bangunan rumah yang ambruk di Cianjur, Jawa Barat. Namun warga ini masih kesulitan untuk mengevakuasi pon tumbang yang menutup akses warga. Dan selain rumah, sejumlah pertokohan ini juga terdampak banjir. Jadi jalan raya di sekitar kelurahan sayang yang sempat terendam banjir, kini masih dipenuhi lumpur. Ya, benar sekali ini Taufik. Dan sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah Cianjur Sabtu malam. Akibatnya, aliran sungai Cianjur ini meluap dan merendam pemukiman warga hingga setinggi 1,5 meter. Dan ini berdasarkan data sementara akibat banjir bandang ini, 10 rumah rusak berat dan 20 rumah lainnya rusak ringan. Namun tidak ada korban dalam kejadian ini. Ketika air naik, evakuasi orang-orangnya. Untuk sementara barang diterahirkan. Jadi barang banyak yang kena? Banyak yang kena. Ini beberapa rumah? Untuk satu titik ini mungkin satu rumah. Cuma masih banyak lagi titik di sana. Mungsi dulu apa yang kena? Ya mungkin mungsi dulu, beres-beres dulu mungkin.